Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah apa kabar hari ini teman-teman semuanya Sehat selalu ya Semoga tetap semangat Dalam menjalankan semua aktivitasnya Dalam kegiatan hari ini Dan semoga kita semuanya diberikan Rizki Diberikan kemudahan Diberikan riski yang halal Barokah serta melimpah Baik teman-teman hari ini hari minggu ya Kemana saja hari ini teman-teman Jalan-jalan ataupun di rumah saja Yang penting Tetap semangat ya Dalam aktivitas hari ini Seperti biasa Saya belanja ke Pasar Denomare Pada hari minggu ini Tanggal 12 Februari 2023 Ini berangkat masih cukup cerah teman-teman Ini jam setengah 2 siang Saya belanja Nanti mungkin sampai jam 3 jam 4 Oke silahkan di like Teman-teman apa yang dapat bermanfaat Silahkan di share Mungkin yang membutuhkan Seperti pedagang petani Dan semuanya saja Semoga informasi ini untuk bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Oke langsung saja Kita masuk ke Pasar Denomare Dan nanti akan Kita belanja-belanja teman-teman Sekaligus menginformasikan Berikan harga sayuran Untuk cabai besar hari ini Untuk CEP agak turun teman-teman ya Dan untuk timur Masih cukup lumayan Stabil di kisaran 17 atau 1700 Untuk terong Juga di kisaran 33.500 Cukup lumayan teman-teman ya Oke ya Kita awali seperti biasa lah Untuk tomat hari ini Rata-rata kiriman dari Bandung teman-teman Karena untuk lokalan hari ini Sudah tidak terlalu bagus Katanya para pedagang Di Pasandopar ini Dan untuk harga Memang lebih mahal Yang dari Bandung Walaupun masih cukup murah Menurut saya masih 3.500 rupiah Teman-teman ya Kemudian untuk harga buncis Hari ini 5.000 rupiah Per kilonya Jadi hari ini Untuk buncis Kacang turun lagi teman-teman ya Kemarin sudah sempat 4.500 hari ini Untuk kacang turun Ini menyebabkan buncis Juga ikut turun hari ini Jadi buncis hari ini Cuma 5.000 rupiah Oke setelah harga buncis Kita lanjutkan lagi Untuk harga Timun teman-teman Untuk timun hari ini Untuk kerunjungan 1.700 Untuk eceran Masih tetap 2.500 Sampai dengan 3.000 rupiah Kalau untuk timun berbi Masih dikisar 4.000 rupiah Untuk harga eceran Jadi masih tetap lah Mahal timun berbi Biasanya selisihnya Bisa seribu Bisa lebih Tapi menurut Para petan ini Kalau timun berbi Ini kan Buahnya lebih lepet Yang biasa Banyaknya Beneran untuk harga Kera ini Masih dikisar 5.000 rupiah Beneran untuk harga Terong hari ini 3.500 Teman-teman Untuk eceran Untuk kerunjungan Hari ini 3.000 rupiah Cukup lumayan Masih cukup lumayan Mungkin dari petani Mongko disampaikan Teman-teman Berapa Kalau dari petani Kurang tahu Yang saya informasikan Ini yang saya beli Di pasar ini Dan rata-rata Ini saya belinya Juga eceran Tidak terlalu banyak Untuk terong lalap Juga dikisar 3.000 3.500 rupiah Oke ya Jadi hari ini Untuk harga terong Terong-terongan Hati hijau Sama-sama 3.000 3.500 rupiah Oke Dan Nanti kita lanjutkan Lagi Untuk harga Sayur-sayuran Yang lainnya Jadi Cuacanya Cukup Lumayan dingin Teman-teman Hari ini Hujan terus Untuk gambas 3.000 rupiah Teman-teman Gambas ini Masih cukup murah Karena masih Cukup banyak Kalau pare Juga Masih dikisar 4.000 4.500 rupiah Jadi kalau gambas 3.000 Pare 4.000 rupiah Kemudian Untuk harga Jeruk nipis Teman-teman Hari ini Jeruk nipis 7.000 rupiah Per kilonya Sedangkan Untuk Daun jeruknya 15.000 rupiah 15.000 rupiah 15.000 rupiah Kemudian Nanti kita Sambung lagi Kita informasikan Untuk harga Bawang merah Yang Keliatannya Dua hari ini Mulai turun lagi Ini juga Mungkin Karena Embasnya Banyak pasokan Dari luar Kediri Jadi hari ini Bawang merah Saya dapat 25.000 Teman-teman Ini Tapi ada juga Yang Agak besar Ini 27.000 rupiah Tapi ada juga Yang 25.000 26.000 rupiah Ya Tiap pedagang Juga Tidak sama Untuk Menjualannya Karena Kadang Ini Juga Tiap Jam Itu Juga Berbeda Teman-teman Tergantung Dengan Kebutuhan Dari pasar Ini Besar 27.000 rupiah Kalau kemarin Ini 35.000 rupiah Teman-teman Oke Untuk Bawang merah Ini dia 13.000 rupiah Untuk Harga Bawang putih Hari ini Untuk Eceran Masih 23 Untuk Eceran Yang Belum Kupasan 21.000 rupiah Untuk Keronjongan Masih 20 25.000 Jadi Untuk Harga Bawang putih Ini Kalau Kita Beli Karungan Ini Juga Lebih Murah Teman-teman Ya Kalau Di pasar Itu Kalau Kita Belinya Lebih Banyak Itu Tetap Lebih Murah Teman-teman Jadi Antara 10 Dan 20 Sudah Berbeda Kemudian Untuk Harga Bawang Bum Ini 17.000 Ini Kalau Bawang Bum Itu Kita Kalau Keronjongan Juga Dikis 16.500 Untuk Miri Yang Pecah 50 Yang Bulat 55 Teman-teman Untuk Kentang Beberapa Hari Ini Juga Mengalami Kenaikan Lagi Kemarin PL Sudah Dikis 10 Hari Ini Kembali 11.000 Rupiah Seperti yang Super Sudah 12.500 Sampai Dengan 13.000 Rupiah Tapi Kentang Ini Juga Jenisnya Banyak Sekali Teman-teman Dari Mara Berasalnya Ini Juga Berbeda Ada Promo Dieng Batu Ini Juga Harganya Juga Beda-beda Teman-teman Oke Hari ini Jam 2 Cukup Lumayan Ya Lumayan Ramelah Tapi Untuk Kendaraan Juga Tidak Full Biasanya Bungkar Muat Hari Ini Teman-teman Hari Ini Kacang Panjang Melimpah Teman-teman Hari Ini Kacang Panjang Melimpah Murah Hari Ini Cuma 2.500 Rupiah Per Kilonya Untuk Kacang Panjang Kalau Kemarin 4.500 Hari Ini Turun Drastis Menjadi 2.500 Untuk Tomat Lokalan Juga Cukup Banyak Kalau Petih Masih Dikisaran 200 Teman-teman Per Ikat Atau Isinya 100 Biji Jadi Hari Ini Kacang Panjang Murah Banyak Stoknya Dan Mungkin Kebutuhan Juga Tidak Terlalu Banyak Ini Kelihatnya Petih Juga Mulai Banyak Lagi Teman-teman Di Pasando Pare Kalau Durian Sudah Agak Jarang-jarang Memang Di Sekitaran Dekat Dengan Pare Jogong Itu Banyak Sekali Teman-teman Pahun Durian Walaupun Jenisnya Tidak Bagus Bagus Tapi Biasanya Durian Gunung Namanya Cukup Lumayan Untuk Serai 4.000 Per Kilonya Untuk Lengkuas 6.000 Rupiah Untuk Kacang Panjang Tadi 2.000 2.500 Untuk Sawi 2.000 Kalau Untuk Jagung Manis Masih Cukup Lumayan Hari Ini Masih 3.800 Yang Super Kemudian Yang Biasa Ada Juga Yang 3.500 Ini Sentir 15.000 Ada 18.000 Rupiah Daun Bawang Belalu 9.000 Sama 10.000 Rupiah Teman Ya Hari Ini Untuk Sawi 2.000 Untuk Bayam Ini Juga Dikisaran 2.000 Hari Ini Sawi 2.000 Bayam Juga 2.000 Kemarin Sempat 3.000 Atau 2.500 Dan Untuk Harga Kakung Hari Ini Juga Masih Di Obral Teman Teman Di Kacang Panjang 2.500 2.000 Rupiah Kanung Masih 10.300 10.400 Menurut Harga Kenikir Masih Di Kisaran 1.500 Untuk Bunceng Atau Melapu Air 2.500 Per Bicinya Ini Yang Besar Kalau Yang Agak Kecil Cuma 1.500 Menurut Harga Jagung Manis Hari Ini 3.800 Memen Ya Tadi Sudah Saya Sampaikan Untuk Jagung Manis 3.800 Ini Yang Super Kemudian Untuk Yang Biasa Ini Ada Yang 3.500 Rupiah Kemudian Untuk Harga Bungkul Teman 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 Untuk Harga Harga Bungkul Hari Ini 10.000 Rupiah Untuk Keronjongan 8.000 Sampai Dengan 9.000 Rupiah Untuk Ajaran Ya Masih 11.000 12.000 Rupiah Kalau Ajaran Kalau Keronjongan Dikisaran 8.500 Sampai Dengan 9.000 Rupiah Menurut Harga Wortel Wortel Manis Ini Yang Lokal 6.000 6.500 Rupiah Kemudian Untuk Wortel Brastaki Yang Kartonan Itu Dikisaran 11.500 Kemudian Untuk Wortel ST 3.500 Sambah Dengan 4.000 Rupiah Kalau Wortel Manis Yang Tidak Dikemasi Karton Di plastik Seperti Ini 9.000 Rupiah Kemudian Untuk Andewi Atau Selada Kliting Ini Juga Dikisaran 5.000 Rupiah Ini Biasanya Nanti Kalau Sudah Agak Telat Telat Ini Juga Naik Sendiri Teman Teman Harganya Untuk Andewi Atau Selada Kliting Ini Biasanya Untuk Lalapan Biasanya Untuk Bub Juga Kemudian Untuk Pakco Ini 3.000 Rupiah Masih Cukup Lumayan Anteng Kemudian Untuk Harga Sawi Putih Hari Ini Sawi Putih Melimpah Teman Dimana Banyak Sawi Putih Harganya Kresik Hari ini 2.000 Rupiah Perkilonya Kemudian Untuk Harga Keronjongan 1.500 Rupiah Ataupun Kalau Eceran Ini Masih Di Kisaran 2.000 3.000 Rupiah Kalau Keronjongan 1.500 Bahkan Ada 1.300 Untuk Kubis 3.500 Rupiah Untuk Keresikan 4.000 Rupiah Ini Bisa Juga Ada 3.000 Rupiah Kemudian Untuk Preceletri 10.000 Ada Yang 11.000 Rupiah Untuk Preceletri Teman Kemudian Untuk Harga Gondes Ataupun Labu Siap Ini Perkilonya 2.500 Untuk Keresikan Kemudian Untuk Ajaran 3.000 3.500 Untuk Brokoli 22.000 Rupiah Biasa Kalau Bungkul Naik Itu Biasanya Brokoli Juga Ikut Naik Walaupun Kemarin 14.000 Rupiah Sedang Untuk Harga Pabrika Ini 43.000 45.000 Ada Yang 50.000 Rupiah Untuk Lobak 10.000 Rupiah Kemudian Untuk Harga Baby Kron Ini 19.000 18.000 Rupiah Kalau Lokalan Harganya 11.000 Ada 19.000 Rupiah Untuk Jamur Inoki Ini Peron Harganya Masih Tersama 6.000 Rupiah Cukup Banyak Tapi Ada Beberapa Yang Jual Jamur Inoki Dan Jamur Kancing Yang Sama Sama 6.000 Rupiah Kemudian Untuk Harga Jamur Ataupun Capri Masih Dikisar 35 Untuk Jamur Kuping 15.000 Rupiah Kemudian Kemudian Harga Harga Kunyit Ini 6.000 Rupiah Kemudian Untuk Kencur Ada 15.000 Untuk Jai 7.000 Rupiah Untuk Harga Kluwe 8.000 Rupiah Kemudian Untuk Harga Kencur Ini Juga Ada 18.000 Rupiah Untuk Lengkuas Berah 5.000 Untuk Kunyit Yang Besar 8.000 Rupiah Per Kilonya Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Untuk Teri Ini Masih 85.000 Rupiah Untuk Teri Ini Yang Enggak Besar Yang Kecil 80 Dan 75 Untuk Klodok Yang Towo Ini 34.000 Rupiah Untuk Yang Asin Ini Ada Yang 25 Dan 26 Kemudian Untuk Baru Jenis Bromo Ini 28 Man Sampai 31 30.000 Rupiah Hari Ini Sudah Agak Normal Lagi Atau Turun Lagi Nanti Biasanya Sampai 26.000 Rupiah Untuk Kolodok Yang Besar 36.000 Rupiah Perkilonya Oke Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Untuk Harga Telur Teman Teman Hari Ini Naik Lagi Untuk Telur Hari Ini 24.000 Rupiah Masih 23.500 Telur Puyuh 27.000 Rupiah Perkilo Selanjutnya Seperti Biasa Yang Terakhir Kita Informasikan Untuk Harga Harga Apa Harga Capi-capian Oke Semuat Hari Ini Kita Informasikan Harga Capi-capian Di Pasandopare Yang Ternyata Masih Cukup Lumayan Masih Cukup Stabil Mungkin Cuacanya Agak Ekstrim Sekali Mungkin Capi Yang Agak Rusak Kacang Melimpah Sekali Teman Hari Ini Oke Langsah Kita Informasikan Untuk Capi-capian Hari Ini Di Pasandopare Untuk Asmoro Ini Tadi Saya Dapat 50.000 Rupiah Teman Ya Asmoro Setan Untuk Ori Untuk Ajaran Ya 53.000 Rupiah Rata-rata Jadi Asmoro 50 Untuk Ori 53.000 Rupiah Kemudian Untuk Jenis Lainnya Seperti Cabai Perentul Pusaka Ataupun Dewata Itu Juga Biasanya Selisihnya 5.000 Rupiah Kalau Kemarin Asmoro Itu 50 Lebih 52 53 Untuk Perentul Ini Kemarin 50 Hari Bisa Dikisaran 47 48 Biasanya Selisihnya Dengan Ori 5.000 Rupiah Kadang Juga Tidak Sampai Kemudian Untuk Cabai Hijau Lalap Ini Masih 30.000 Rupiah Per Kilonya Cabai Kering 70.000 Rupiah Kemudian Untuk Cabai Cabai 43.000 Rupiah Per Kilo Teman Cabai 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 Pedas Cabai Hijau Yang Biasanya Kalau Di Sekitaran Rumah Makan Atau Rocket Chicken Biasanya Itu Pake Sam Rijau Seperti Itu Untuk CMP Hari Ini Teman Teman Ini Hari Ini Cuma 23.000 Rupiah Rata Rata Berarti Turun Kemarin Saya Dapat Masih 28.000 Dua Hari Yang Lalu Hari 23.000 Rupiah Tapi Untuk Cabai Merah Keriting Hari Ini 30.000 Masih Cukup Lumayan Mantap Cabai Merah Keriting Kalau JMP JMP 23.000 Keriting 30.000 Rupiah Setelah Cabai Hijau Besar Hari Ini 15.000 Rupiah Untuk Hijau Keriting 10.000 11.000 Rupiah Per Kilo Jadi Hijau Ini Hari Ini Rata Rata 15.000 16.000 Rupiah Per Kilonya Oke Teman Teman Jadi Hari Ini Untuk Cabai Cabian Cabai Rawit Merah Masih Cukup Lumayan Masih Di Kepala 5 Teman Teman Semoga Masih Cukup Stabil Untuk Harganya Dan Cabai Hijau Masih Cukup Lumayan Walaupun Agak Turun Oke Teman Untuk Informasi Hari Ini Ini Juga Turun Hujan Lagi Hampir Setiap Hari Turun Hujan Teman Teman Semangat Dan Kesehatan Walaupun Agak Pilek Teman Selamat Hari Ini Setiap Hari Kehujanan Tetap Semangat Teman Silahkan Tanya Di kolom Komentar Apa Yang Belum Saya Sampaikan Pada Hari Ini Silahkan Like Tekan Jempol Jangan Jangan Lupa Di Subscribe Yang Belum Subscribe Subscribe Itu Gratis Silahkan Tonton Videonya Sampai Habis Biar Saya Tambah Semangat Lagi Untuk Selalu Memberikan Informasi Informasi Kepada Teman Teman Semuanya Mungko Silahkan Tanya Apa Yang Belum Saya Sampaikan Pada Hari Ini Oke Hari Ini Juga Hujan Santai Santai Di Pasar Oke Saya Akhir Sekian Mohon Maaf Bila Salah Kata Yang Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Para Petan Indonesia Semakin Maju Suka Seterja Amin Ya Seterja 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 Seterja